Halo teman-teman, soal berikut bertujuan untuk menentukan torsi yang menghentikan putaran roda. Berdasarkan soal kita mengetahui bahwa masa atau M semenengah 500 gram semenengah 0,5 kilogram, kecepatan sudut awal atau omega 0 semenengah 30 putaran per sekon, perpindahan sudut atau teta semenengah 163 putaran, momen inersia atau I semenengah 0,015 kilogram meter kuadrat, kecepatan sudut akhir atau omega F semenengah 0 putaran per sekon. Atau omega teta atau omega t. Nah, di sini kenapa masa perlu diubah dari gram ke kilogram? Karena satuan di momen inersia berada dalam bentuk kilogram, bukan gram. Oleh karena itu kita harus mengkonversi gram ke kilogram. Lanjut, inditanya adalah besar torsi yang menghentikan putaran roda atau tau. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, pertama sekali kita harus membahas percepatan sudut. Karena torsi sangat bergantung pada percepatan sudut. Jadi di sini nilai percepatan sudut berbanding lurus dengan torsi. Kita mengawali dalam mencari rumus percepatan sudut dari rumus kecepatan sudut akhir atau omega t atau omega F. Nah, omega t kuadrat semenengah 0 kuadrat tambah 2 alfa teta. Dari rumus ini kita bisa menurunkan rumus percepatan sudut, yaitu alfa semenengah omega t kuadrat kurang omega 0 kuadrat per 2 teta. Di sini kita hanya mensubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai yang diketahui dari besaran-besaran fisika dalam soal ke dalam rumus alfa sehingga alfa semenengan 0 putaran per sekund kuadrat kurang 30 putaran per sekund kuadrat per 2 kali 163 putaran. Maka hasil akhir alfa semenengan 2,769 putaran per sekund kuadrat. Nah, di sini kita lanjut di rumus torsi, yakni rumus akhir untuk menyelesaikan soal berikut. Jadi tau semenengan i kali alfa. Dan kita perlu memasukkan nilai momen inersia yang diketahui dalam soal dan juga nilai alfa yang sebelumnya dicari. Kedalam rumus torsi, sehingga tau semenengan 0,015 kilogram meter kuadrat kali 2,769 putaran per sekund kuadrat. Maka hasil akhir tau semenengan 0,042 newton meter atau 0,042 nm. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.